Viral, ayah diminta antar anak ke rumah sakit saat ulang tahun, alesannya pilu. Cerita seorang anak saat merayakan ulang tahun sang ayah sedang mencuri perhatian warganya di TikTok. Dia menceritakan ayahnya minta diantar ke rumah sakit ketika ulang tahun. Cerita tersebut dibagikan oleh wanita bernama Atul Kuraidah lewat akun TikTok at Aida Roslan garis bawah pada 15 Oktober 2021 kemarin. Unggahan ini menjadi viral dan membuat warganet ikut terharu. Dalam unggahan tersebut, Atul memenuhi permintaan sederhana sang ayah. Dia menemani ayahnya menuju rumah sakit yang dimaksud menggunakan mobil. Rupanya, alasan ayah Atul ingin mengunjungi rumah sakit tersebut di hari jadinya cukup memilukan. Dia pun tak bisa menahan air mata begitu sampai di rumah sakit itu. Pada unggahan itu, Atul menuliskan bahwa mereka mengunjungi rumah sakit tempat sang ibu dirawat semasa hidupnya. Ayah Atul ternyata ingin mengenang kembali almarhumah istri. Melansir M-Star, ibu Nda Atul meninggal dunia pada Desember 2020 lalu karena menderita kanker ovarium. Semasa hidupnya, ibu Nda Atul selalu menyiapkan kejutan ulang tahun sang suami. Tak heran jika ayah Atul lantas ingin mengenang sosok mendiang istrinya saat ulang tahun. Dia tampak tak biasa menahan air mata begitu tiba di halaman rumah sakit tersebut. Sepeninggal ibunya, Atul berusaha untuk meneruskan kebiasaan memberikan kejutan di hari ulang tahun sang ayah. Dia selalu mengajak ayah makan pizza dan memberikan kue pada saat itu. Momen tersebut kembali diabadikan oleh Atul dalam unggahan TikTok dan menjadi viral hingga ditonton lebih dari 1 juta kali. Ayah Atul lagi-lagi meneteskan air mata dalam unggahan itu. Sementara itu, momen ulang tahun ayah Atul Kuraida berhasil mencuri perhatian pengguna TikTok. Terima kasih telah menonton!